Kalau Anda mau pakai bahasa Malaysia, kemungkinan besar kami tidak minat, ya karena... Mari kita telusunin. Jadi dia berpendapat bahwa warga Indonesia harus belajar bahasa Melayu, ya kenapa tidak mau belajar bahasa Melayu, belajar dialek Malaysia, ya. Nah begini, mengapa orang Indonesia sulit memahami bahasa Melayu Malaysia dan enggan mempelajarinya? Ketidakpahaman netizen Malaysia ini perlu diluruskan. Orang Indonesia menyadari bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia berasal dari akar yang sama, yaitu bahasa Melayu Riau. Namun secara politik dan perkembangan, bahasa Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Dan di sini orang Indonesia kasih paham netizen Malaysia yang menanyakan pertanyaan tersebut. Dan juga pertanyaan tentang musik Malaysia untuk tembus ke pasar Indonesia. Netizen Malaysia nampak heran kenapa harus bahasa Indonesia. Terima kasih atas komentarnya. Konten ini saya beruntung edukasi, diskusi, dan informasi. Bukan untuk menciptakan polemik, apalagi permusuhan antar warga negara. Teman-teman semuanya, teman kita dari Malaysia berkomentar. Jadi dia berpendapat bahwa warga Indonesia harus belajar bahasa Melayu. Kenapa tidak mau belajar bahasa Melayu? Belajar dialek Malaysia. Nah begini, mengapa kita harus belajar bahasa Melayu? Kita sudah berbicara, kita ini sedang ngomong. Saya ini sedang ngomong dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, Bapak. Dan dialek kami adalah the majority. Mohon maaf. Majority rules. Kita dialek bahasa Melayu. Dialek Indonesia adalah bahasa Melayu yang paling besar. Jalan jumlah penutur. Yang bercakap bahasa Indonesia ada 280 juta penduduk. Dan kalian boleh paham. Warga Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura. Kalau kalian boleh cakap bahasa Melayu, kalian boleh paham bahasa Indonesia. Kami tak paham bahasa Anda. Anda boleh paham bahasa kami. Dan bahasa kami lebih populer daripada bahasa Malaysia. Dialek Malaysia. Dan itu harus Anda terima. Tak boleh dengki, tak boleh marah. Tapi itulah reality. Jadi mohon maaf. Mengapa kita harus belajar bahasa Malaysia? Tak payah. Kita cakap Melayu. Saya ucapkan yang kami warga Indonesia bicarakan setiap hari. Ngobrol. Kita pakai kata ngobrol, ngomong. Kalian pun bisa paham. Ngapain kita belajar lagi bahasa Melayu? Kita ini berbicara bahasa Melayu. Bapak dialek bahasa Indonesia. Jadi tak payah. Nggak usah kita belajar dialek Malaysia. Kenapa? Itu sia-sia. Karena apa? Kami lebih mayoritas. Dan seluruh YouTuber bagian media sosial di luar Indonesia dan Malaysia. Warga negara asing. Mereka kalau ingin buat konten. Mereka buat kontennya dalam bahasa Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia. Nggak akan mereka belajar bahasa Malaysia. Ngapain? 280 juta dibandingkan dengan hanya 20 juta orang. 25 juta orang di Malaysia. Pilihannya sangat jelas temanku. Pilihan sangat jelas. Mau belajar bahasa Indonesia? Tak payah belajar bahasa Malaysia. Kenapa saya cakap 25 juta saja? Sebab warga Malaysia sendiri tak semuanya pandai bahasa Melayu. Dan cakap bahasa Melayu. Misalnya kaum non-Melayu di Malaysia. Mereka tak pandai bahasa Melayu. Sementara kami di Indonesia. Mau suhu apa, etnis apa. Kita bisa bahasa Indonesia. Dan kami bangga. Termasuk orang Tionghoa di Indonesia. Keturunan Tionghoa di Indonesia. Lebih pandai bahasa Indonesia daripada pandai bahasa Mandarin. Kami tak bisa bahasa Mandarin kalau kami tak belajar. Jadi beda sekali dengan di negara Anda. Dan di negara Anda masih ada kegamangan. Kebingungan mau ngomong bahasa Melayu itu standarnya apa, bakunya bagaimana. Tak banyak warga Malaysia sendiri. Termasuk dari kaum Melayu yang paham bahasa baku, bahasa nasional Malaysia itu seperti apa. Bahasa kalian kalau cakap itu campur aduk. Ya kacau balong. Sementara bahasa Indonesia sudah terstruktur dengan sangat baik. Kosa kata kami sangat luas. Kami menyerap banyak kata-kata dari bahasa lain. Tata bahasa kami sudah jelas. Dan semua undang-undang hukum di negara kami itu sudah dalam bahasa Indonesia baku. Dan kalau kami kuliah di universitas, itu semua instruksi, semua percakapan boleh dalam bahasa Indonesia baku. Makalah-makalah di tesis-tesis kami, disertasi kami, semua boleh ditulis dalam bahasa Indonesia baku. Sangat jelas undang-undang dan di mahkamah, di pengadilan kami, kita pergunakan bahasa Indonesia. Baku secara legal itu sudah sangat jelas. Bahasa Indonesia itu bisa menjelaskan semua undang-undang kami. Itulah realita. Jadi kalau teman-teman Malaysia ingin, konten kreator di Malaysia, ingin mendapatkan penonton yang banyak di Indonesia, harus cakap dalam bahasa Indonesia. Dan kalau film dan lagu-lagu Malaysia ingin mendapatkan pasar yang luas di negara kami, harus dalam bahasa Indonesia. Kami tak bisa paksa. Terserah Anda-Anda mau buat lagu-lagu Anda dalam bahasa Anda, silakan. Cuman mohon maaf, mungkin itu kurang bisa menarik atau diterima oleh kami. Karena kali kami dengar lagu-lagu Anda, kalau dalam bahasa Anda, itu terasa sangat aneh. Dan mungkin kurang diminati. Dan variasinya harus ditambah. Genre-nya harus ditambah. Ada jazz, ada reggae, ada pop, ada rock, macam itu. Itulah sebabnya mengapa lagu-lagu kami, film-film kami lebih bisa diminati oleh warga Malaysia. Tapi sebaliknya itu tidak terjadi. Bukan kami sombong, bukan kami benci Malaysia, bukan kami nasionalisme terlalu tinggi, bukan. Karena itu tidak sesuai selera kami dan bahasanya tidak sesuai dengan telinga kami. Tidak enak didengar, aneh. Bukan kami maksudnya ingin menghina bahasa Malaysia, bukan. Karena memang tidak sesuai dengan telinga kami. Itu susah kami mencerna bahasa Anda. Sementara bagi warga Anda, itu sangat mudah mencerna bahasa-bahasa kami. Dan bahasa kami memang lebih keren, lebih cool, lebih asik. Itu adalah realita. Dan anak-anak muda di Malaysia sangat menyukai bahasa kami, bercakap dalam bahasa kami. Dan tak payah dilarang di sana. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari planet lain. Bahasa dari benua lain. Bahasa Indonesia itu hakarnya ya, bahasa Melayu. Kalau ada orang Malaysia, di Malaysia sedang menggunakan bahasa Indonesia. Mereka sedang bercakap dalam bahasa Melayu. Dialek paling besar dari bahasa Melayu. Kenapa orang-orang Malaysia ada yang tak senang hati politisi, marah-marah dan sebagainya. Itu terasa sangat aneh. Kalian cakap bahasa Inggris campur-campur di jalanan, tak ada yang marah-marah. Tapi kalau orang cakap bahasa Indonesia, warga Anda cakap bahasa Indonesia, nak dilarang. Itu menurut saya sangat aneh dan ironi menurut saya. Biarkan saja orang-orang di Malaysia cakap bahasa Indonesia. Kalau perlu adopsi bahasa kami, bukan untuk keuntungan kami. Untuk keuntungan negara Anda dan warga Anda sendiri. Tapi ini adalah saran. Saya tak bisa memaksa itu. Kembali lagi kepada warga Malaysia. Ini teman kita protes. Nggak bisa dong ya, lagu-lagu Malaysia diganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Agar bisa diterima oleh orang-orang Indonesia. Itu terserah kepada Anda, warga Malaysia. Anda mau menjual karya seni Anda kepada warga kami yang 280 juta orang ini. Kalau Anda mau pakai bahasa Malaysia, kemungkinan besar kami tidak minat. Karena apa? Kami sulit mencerna bahasa Anda. Karena bahasa Anda terasa aneh di pendengaran kami, di telinga kami. Mohon maaf. Bukan kami membenci Anda atau menghina bahasa Anda. Tak ada maksud untuk itu. Tapi telinga kami tidak terbiasa memproses bahasa Malaysia. Kecuali saya. Kalau saya dengar bahasa Malaysia, saya boleh paham. Karena saya banyak terekspos terhadap konten-konten Malaysia. Dari saya muda, saya sudah menonton acara Titian Muhiba. Titian Muhiba kerjasama kongsi antara TVRI, TVRI, TV Negara Kami dengan TV3 Malaysia. Disitu banyak artis Malaysia cakep dalam bahasa Malaysia, saya boleh paham. Tapi generasi kami, generasi muda itu jarang sekali terekspos kepada bahasa Malaysia. Banyak istilah-istilah yang berbeda dan terasa aneh di telinga kami. Dan mohon maaf kalau kreatifitasnya tidak bervariasi, kemungkinan juga kami tidak berminat terhadap lagu-lagu atau film dari negara Anda. Bukan kami membenci negara Anda, tidak ada sama sekali. Saya kembalikan lagi kepada warga Malaysia. Kalau mau menjual karya seni Malaysia, gunakan bahasa Indonesia. Dan tak payah marah-marah. Karena bahasa Indonesia adalah dialek Melayu yang sudah berevolusi. Melaju dengan kecepatan cahaya. Dan kamilah yang menjayakan bahasa Melayu ini ke pentas dunia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, harus diakui. Dan kamilah warga Indonesia yang membawa bahasa Melayu ke pentas dunia. Dan diakui oleh UNESCO. Dan mudah-mudahan boleh masuk diakui sebagai bahasa ketujuh di United Nations, persyirikatan bangsa-bangsa. Dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Kita tahu bahasa Indonesia itu lebih populer dan memiliki jumlah penutur sekitar 280 juta jiwa. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Yang hanya sekitar 20-25 juta penutur. Oleh karena itu, orang Indonesia merasa tidak perlu mempelajari bahasa Melayu Malaysia. Karena bahasa Indonesia telah berkembang dan termodernisasi dengan baik. Termasuk dalam hal ejaan dan penulisan. Bagaimana pendapat kalian? Oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.